Halo semuanya, teman-teman pecinta bonsai Selamat datang kembali di channel Maniak Bonsai JR Salam satu hobi, salam penikmat proses, salam hobi bonsai Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di ground Dan saya mau melakukan pengecekan pada bahan bonsai programan saya Ya ini pohon bonsai bahan pohon loa ya teman-teman Jadi ini pohon ini dulu sudah pernah saya bikin videonya Kurang lebih 6 bulan yang lalu Waktu itu kita memprogram pohon ini merupakan konsep awal ya Ini waktu itu program konsep awalnya Niatnya dari awal itu kita bikin ekspos root Jadi waktu itu ditanam seperti ini Ditanam menggunakan bekas botol air mineral Agar akarnya itu menjulur ke bawah ya Lurus-lurus ke bawah banyak Tapi sekarang diubah konsepnya menjadi jenis ponsel dengan gaya formal Jadi akarnya dipotong ya seperti ini Waktu 6 bulan yang lalu programnya seperti ini ya teman-teman Oke jadi kali ini pada video kali ini Saya mau melakukan pengecekan lagi Dan nanti mungkin akan ada pemerograman ulang Dan kita juga mau melihat akar yang dulu kita potong Seperti apa sekarang perkembangannya Oke teman-teman sebelum lanjut Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Biar saya lebih semangat lagi untuk Mengembangkan channel ini Oke teman-teman lanjut Ya kita bongkar dulu ya media tanamnya Kita bongkar dulu Ini saya teknik groundnya menggunakan Karpet talang seperti ini Dipikin seperti ini Biar lebih mudah Seperti ini nih Kalau kita mau bongkar Cek akar juga gampang seperti ini Dan ini ada Pohon beringin ini ya Sebelahnya ini saya pakai Batu batak Kita bongkar dulu biar enak Ya dulu saya potong akar yang sebelah sini ya Dari pandangan sebelah sini Dulu yang dipotong akarnya disini Ini ada kurang lebih berapa akar Dulu lupa Karena ini sudah 6 bulan yang lalu Saya agak-agak lupa ya Jadi ini rencananya Saya akan mau cek perakaran yang ini nih Yang dulu dipotong Sudah kayak apa Pertumbuhan akar-akar barunya Mungkin sudah Serebut-serebutnya sudah banyak Atau sudah ada yang besar atau belum Dan sekarang saya mau program yang sebelah sini ya Sebelah sana Saya mau lihat sebelah sana Seperti apa Dulu akarnya tidak dipotong Dan mungkin kemungkinan sekarang Akarnya mau saya potong Jadi kita langsung saja bongkar dulu ya Ya untuk pembongkaran media tanamnya sudah selesai ya teman-teman Jadi seperti ini Sesuai target saya dari awal ini ya Ini ada 1, 2, 3 Akar yang dipotong Dan ini serabutnya sudah Sangat banyak ini ya Jadi ini saya bongkar segini dulu Biar agar aman Nanti saya potong disana Saya tidak bongkar total ini ya Biar demi keamanan Dan ini akarnya sudah banyak Jadi ini sudah aman ya Saya potong yang sebelah sana Nah ini ada akar-akar dominan ya Seperti ini Ini nanti saya tata lagi akarnya Ya walaupun akarnya sudah Posisinya sudah pas Tapi saya nanti ada beberapa mungkin yang saya Dan dulu ini saya kan Tanam ini saya pakai tatakan nih Ini bekas karpet Jadi ini serabutnya sudah Keluar dan dia Kesamping tumpunya Ini tidak ke bawah ya Karena ada tatakannya Oke teman-teman Ini biarkan saja Biar tidak rubuh Ini akar-akar yang seperti ini Saya biarkan Saya mau bongkar yang sebelah Belakang sana Yang sana Dan saya mau cek perakaran yang dulu Yang belum dipotong Dan kemungkinan saya sekarang mau potong Kita lihat dulu ya Teman-teman Ini dia Saya sudah bongkar ya Perakarannya Media tanam ini saya sudah bongkar Perakarannya sudah terlihat Ini ada akar dominan satu Yang dulu sisa dulu Yang tidak dipotong ya Ini satu Dan ini Jadi ada dua akar Yang dulu tidak dipotong Karena untuk Kamanan pohon ini Dulu awalnya Jadi tidak dipotong semuanya Dan ini akar-akar yang dulu ya Yang dulu bekas dipotong disini Ini sudah sangat banyak Serabutnya sudah keluar Ini Ya teman-teman Jadi ini Disini ada Tetakan karpetnya Segini nih Jadi datarannya segini nih Posisinya Ini nih Nah Segini nih Jadi nanti saya mau potong Rencananya Potong segini nih Ya Untuk Biar rata disini Perakarannya Sejajar Segini Jadi nanti segini Jadi nanti saya Mau potong ini dua Langsung saja saya potong Dan untuk membantu Biar pohon ini Tidak rubuh ya Teman-teman Jadi saya sudah Siapin ini Nah ini Ini ada Patok bambu ini Seperti ini Buat menahan pohonnya Biar tidak Rubuh ya Nah ini Seperti ini nih Oke teman-teman Lanjut saya mau potong Langsung ini Ya Akar dua ini Saya tandain dulu ya Seperti ini Jadi ini akarnya Sudah lumayan besar Jadi saya Memotongnya Menggunakan Gergaji saja Saya motongnya Tidak terlalu Ngepres ke atas Untuk antisipasi Nanti perakarannya ya Takutnya tumbuhnya Terlalu ke atas Jadi saya Potongnya Agak ke bawahan dikit Untuk mengimbangi Perakaran yang Disini ini Ini ya Segini nih Jadi nanti saya berharap Disini keluar Akar Jadi sekalian Langsung dua-duanya Ini kena Teman-teman Kena Sekalian Gak apa-apa Nah ini gunanya Bambu kita Untuk menahankan Biar enggak rubuh Seperti ini Teman-teman Ini pohonnya sudah Akarnya sudah terpotong Jadi ini langsung Bisa goyang Seperti ini ya Karena akar dominannya Sudah terpotong Ini akar utamanya Yang menopang Pohon ini Jadi dia udah Enggak ada kekuatan Makanya saya Bantu dengan Bambu ini Oke saya ikat dulu Biar enggak rubuh Ini saya yang Bambu satunya Belum diikat Saya mengiketnya Pakai tali Ini tali dari Ban pekas Ban dalam Yang pekas ini Buat tali seperti ini Tapi yang ini Yang dulu saya ini Pakai tali rafia Tadi plastik Kalau ini saya pakai Karet Jadi kelebihan Kita kalau ngikut Seperti ini pakai Tali Tali karet ya Atau bekas Ban dalam ya Karet seperti ini Jadi untuk nanti Dia enggak terlalu Membekas ya Ketika batang ini Membesar Karena dia juga ikut Membesar Ikut Apa namanya ini Melar karetnya Enggak seperti pakai Tali rafia seperti ini Ini harus sering-sering dikontrol Nanti kalau sudah Gambiumnya sudah Dominant Atau tumbuhnya sudah besar Jadi ini Dia akan membekas Ini yang akan Menahan ini Gambiumnya Jadi akan membekas Ini teman-teman Setelah diikat Dia sudah enggak goyang ya Seperti ini Ini akarnya sudah Bergeser Jadi saya langsung Saya potong juga yang bawahnya ya Biar ada Sepasi Atau jeda Oke kita Bekas potongannya Rapikan dulu ya Biar enggak Membusuk Seperti ini Ini benar-benar Akarnya ini Lurus ke bawah ya Karena dulu Seperti tadi Yang kita lihat di awal Dulu nanamnya ini Menggunakan Potol Bekas air mineral Jadi dia akarnya Mengikuti Potol itu Dia tumbuh ke bawah Lurus-lurus ke bawah Seperti ini Oke teman-teman Untuk pemotongan Sudah selesai ya Teman-teman Kita lanjut Untuk menutupnya Dengan media tanam Disini di bawah Kita tutup lagi Dengan tanahnya Seperti ini Untuk Agar Nanti bisa Kita bisa menaruh Tatakan Nah seperti ini Ini kan Tentu ada tatakannya Ini juga akar Kayaknya mau dipakai juga Ini bisa dipakai Teman-teman Saya bikin tatakan dulu ya Saya ngemal tatakan Biar Enak nanti Posisinya Ini kan dulu ada Ini ada karpet Kita lurusin saja Oke teman-teman Seperti ini ya Kita potong yang lancip ya Perseginya Biar enggak Mengganggu Seperti ini Jadi seperti target yang awal dulu Nanti kita Saya itu targetnya Akarnya itu Tumbuh disini nih Di bekas potongan tadi nih Di perkiraan Di sekitaran sini Tumbuh akar ya Dan ini akarnya Tumbuhnya ke samping Seperti ini Jadi enggak ada akar yang Tumbuh ke bawah Oke teman-teman Kita lanjut Untuk menutup lagi Dengan media tanam Ini ya Sekalian kita Tata akarnya juga Biar Posisinya pas Sesuai yang kita inginkan ya Teman-teman Sambil kita menutup lagi Dengan medianya Media tanamnya Oke Untuk Media tanam Saya masih menggunakan Campuran tanah ya Dengan Sekam Disini saya dulu Saya biasa memakai Sekam mentah Tapi ini Sekam mentahnya Sudah agak terlihat Karena sudah Agak lapuk ya Karena saya sudah Bikinnya Campurannya itu Sudah agak lama Jadi ini Sudah agak Sudah agak lapuk Untuk sekamnya Ya teman-teman Jadi rencananya nih Pandangan depannya nih Dari sini nih Dari arah sini ya Seperti itu Seperti ini Ini cabang yang pertama Ini cabang kedua Nanti Kedepannya Rencananya Dan ini Buat background Ini Sini Dan ini mahkotanya Disini nih Nanti kita press Jadi nanti Kalau akarnya Yang belakang tadi Ini udah dipotong Eh udah dipotong Udah keluar Akarnya udah jadi Udah Proporsional Akar-akarannya Perakarannya Nanti kita press Batang utama ini Jadi untuk sementara Ini batang utama Belum saya potong Saya masih los Karena untuk membantu Perakaran Agar lebih cepat Ya teman-teman Kita langsung timbun saja Seperti ini ya Oke Ini untuk Penibunannya Seperti ini Saya gak Menggunakan Bekas karpet lagi Yang seperti awal tadi Tapi saya mau Menggunakan Batu patah merah Karena Untuk posisinya Agak susah Kalau kita bikin Bulat Menggunakan Karpet talang air Ya karpet bakas talang Jadi saya mau Menggunakan Batu patah merah Saja Hanya untuk Ya tujuannya Untuk menahan tanah Biar enggak Biar enggak Rubuh gitu Biar enggak Longsor tanahnya Nanti kalau Kalau kena air hujan Seperti itu teman-teman Oke teman-teman Untuk 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 Pemprograman Bonseloa Tahapan Kali ini Untuk sementara Sudah cukup ya teman-teman Kita tinggal Nunggu saja nanti Updateannya Seperti apa Beberapa bulan ke depan Jadi disini kita Membuat video itu Sebagai dokumentasi Saja ya teman-teman Enggak ada niat untuk Menggurui sama sekali Jadi Buat teman-teman Terima kasih Yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga video ini Bermanfaat Dan menginspirasi Teman-teman Semuanya ya Khususnya Pemula Seperti saya Salam Satu hobi Salam penikmat proses Maniak Bonsai CR Gila Bonsai Disini tempatnya Oke